Di bawah saya ada sungai besar. Viral Dede Inun Pemakan, Raja Jin ngumpet di kolong rel kereta api, publik bahaya banget. Aksi Dede Inun, youtubers yang terkenal karena kegiatan ekstrimnya baru-baru ini menuai kontroversi. Setelah konten Makan Raja Jin, ia kini dengan sengaja merekam aksinya ngumpet di bawah kolong rel ketika kereta api sedang lewat di atasnya. Hal membahayakan tersebut diunggah Dede di kanal Youtube dengan judul, Tangan Dewa Kaget, Berburu Ular Kobra Malah Nemu Ular Besi. Alih-alih mendapatkan pujian, aksinya itu justru dikecam masyarakat. Dalam video yang berjudul tersebut, Dede ditemani oleh rekannya. Ia awalnya sedang berburu ular kobra yang berada di sekitaran rel kereta api. Saat sedang berburu ular di daerah tersebut, Dede tiba-tiba mendapati bahwa akan ada kereta yang lewat di rel dekat dengan wilayah perburuannya. Ia bersama rekannya langsung berlari terbirit-birit untuk menghindari kereta yang akan lewat tersebut. Bukannya berlindung di balik semak-semak persawahan di sekitarnya, Dede dan rekannya malah memilih bersembunyi di kolong rel, yang di bawahnya merupakan sungai. Ia dan rekannya dengan santai bersembunyi di kolong rel, sambil berpegangan pada penyangga rel. Tak sampai di situ, Dede dengan santai mengabadikan aksi membahayakannya tersebut. Ia lantas menjelaskan maksud aksinya tersebut. Menurut Dede, jembatan yang menyambungkan rel kereta dengan desa seberangnya tersebut terlalu panjang. Ia menilai justru membahayakan jika memaksakan diri untuk menyeberangi jembatan tersebut. Alhasil, ia memilih untuk ngumpet di kolong rel, sambil menunggu kereta tersebut sudah melewati jalur kereta tersebut. Video yang diunggahnya sejak 3 bulan yang lalu ini, mulai diperbincangkan oleh masyarakat beberapa hari ini. Kayak gak ada tempat lain cuma untuk monten doang. HD, ujar warganet, betul itu sangat membahayakan dan takut jadi contoh buruk. Tolong klarifikasnya at Dede Ilun, komentar warganet lainnya. Awalnya, tak banyak yang tahu soal video ini. Namun, sejak banyaknya akun yang mengunggah kembali cuplikan aksi ekstrimnya di Instagram, nama YouTubers ini mencuak. Alhasil, ia mendapat teguran keras dari pihak PT KAI terkait aksinya tersebut. Menurut manajer Humas Dauklis II PT KAI, Kuswardoyo mengatakan, aksi Dede Ilun ini berbahaya. Ilun bahkan dapat dikenakan sanksi pidana penjara serta denda hingga belasan juta rupiah perkara keberadaannya di jalur kereta api. Konten berbahaya dan tidak untuk ditiru itu diunggah Dede pada Desember 2021 lalu, namun baru viral belakangan ini. Terima kasih telah menonton!